selamat menikmati cowok ya, itu menye-menye because guys should suffer jadi working 9 to 5 terseok-seok kalau ke kantor gue kerja buat anak-anak suffer elu nanya happy atau enggak so this is what I'm why do you need to be happy because in order for your surrounding for your family, for your children for your friend, for your lovers to be happy, you need to be happy duluan bener gak? hanya orang happy yang bisa bikin orang lain happy bener gak? sad people will make other people sad ya kan? paling gak ada kata-kata kasihan nih loh ya kalau kita lihat bahkan di manifest di deklarasi kemerdekaan Amerika di Indonesia belum nemu soalnya belum nemu gambarnya maksudnya ini ada tulisan liberty and apa life, liberty and the pursuit of happiness so happiness itu mencari happiness memang bagian dari kehidupan life of course ya kan kita udah dapet bisa the photo of my three three kids liberty udah punya ya kan sekarang masalahnya are we happy? so back to the original question are we happy with our lives? okay now when I ask really really happy or not itu memang bener-bener karena kalau mau tau faktanya kita semua tau bahwa 3000 tahun manusia ada kemajuan yang terjadi dalam 3000 tahun itu dibandingkan dengan kemajuan yang terjadi 30 tahun terakhir itu jauh lebih banyak 30 tahun terakhir betul? ya kan begitu banyak perubahan ya kan yang sudah terjadi 30 tahun terakhir tapi tetap di earth itu masih dilihat bumi kita as a subplanet masih ada orang gak makan ya tadi keluar sedikit aja pasti masih bisa ngomong orang yang gak makan sementara si Rene perutnya full stomach gitu ya kan so something is not right ya kan we settle for what's easy bener gak? bangun tidur terus mandi terus kerja dapet duit pulang bangun lagi tidur lagi ya kan sembilan berapa jam kerja 8 sampai 12 jam kadang-kadang 16 jam ditambah trafik terima kasih pak focus itu 12 jam dihabiskan hanya untuk hanya untuk you know what you get is money jadi kadang-kadang saya suka bingung kalau ada teman-teman yang bertanya ya emang begitu ya kerja emang harus suffer well I say gak harus begitu ya we listen to everybody semuanya mengatakan you have to listen to mas Anies to bu betty bahkan kadang-kadang kalau kita memilih pekerjaan tergantung dari apa yang disampaikan oleh koran ya kan dan disitu tulisannya adalah apa sekolah dari orang tua ya kan kerja karena majalah bilang keren apa lagi we do things because everybody say so ya kan tapi we don't do things because we want to do it so this is the problem sembilan hanya dari 10 orang hanya satu yang bisa membedakan perbedaan antara passion dengan occupation masih ada yang ditanya hey apa passionmu passion saya jadi president director masih ada masih ada ya passionmu apa purpose hidupmu apa purpose hidup saya adalah punya Mercedes itu nothing wrong with that I'm okay with that cuman gak semuanya seperti itu ya dan kaitannya dengan values lebih staggering lagi dari yang sudah saya temui hanya satu dari 10 100 orang yang bisa dengan jelas mendefinisikan hey inilah yang saya sebut sebagai value saya dalam hidup so it's about the money come on ya kan semua ujung-ujungnya selalu duit betul so kalau ngeliat dari riset yang dilakukan oleh Gallup ada satu ada satu hal yang menarik dia mengatakan bahwa angka 75 ribu USD per tahun di Amerika itu adalah angka maksimum untuk mencapai happiness dari sisi duit saja apakah kalau kemudian kita dapat 150 ribu USD kita double happy absolutely not you know what essentially money is important yes it is important tapi cuman bisa mengantar sampai ke satu titik tertentu ini saya bikin satu skema menarik yang saya sebut sebagai happiness graph kalau mau tahu happy itu hanya bisa dicapai dengan dua kondisi pertama itu pleasure pleasure itu whatever you enjoy pokoknya asik sore-sore kalau hari minggu enakan dipijat that is pleasure apa yang dilakukan oleh mas Anies itu banyak sekali memberikan meaning meaning semakin besar buat kita artinya kita memberikan meaning harus lebih besar kepada orang lain so we need to move from that red circle yang ada di bawah bisa ke sisi meaning bisa ke sisi pleasure tapi kenapa sih gak dapetin dua-duanya is that possible that is very possible and that's one of the reason kenapa saya bulak-balik mengatakan apa yang saya katakan mengenai passion bukan fashion it's a two different thing so embrace your passion that's the key karena ujung-ujungnya what you enjoy is a key to start whatever that is great in your life you gotta do it good yes you gotta do it better yes you gotta do it great you gotta do it more than great essentially kalau itu passion pasti akan ada discovery pasti akan ada excitement gak cuma monoton bangun tidur terus mandi itu tadi ya ya kan dan ketemu si bos lagi yang itu aduh capek banget so i say great money will follow great work so great work hanya bisa terjadi if you work based on your passion gak usah jauh-jauh nyari passion seperti nyari dompet ilang karena your passion is already within you oke dan punya keberanian gak sih untuk melakukan sesuatu yang beda ya kan kedua apa kedua kaitannya dengan purpose sudah punya belum clarity of purpose ada seorang ilmuwan yang gambarnya ditampilkan disitu dengan sangat aneh ya dia bilang there is no reason to live without purpose jadi buat teman-teman yang belum nemu purpose sekali lagi purpose itu bukan punya 1 miliar sebelum umur 30 udah rada telat buat saya oke atau punya atau punya jabatan tertentu purpose itu terkait dengan hal-hal yang sudah dipercayakan kepada kita oleh sang pencipta tapi esensinya if you don't know your purpose hal yang paling baik bisa dilakukan sekarang adalah coba telepon ya San Diego Hills mereka sedang menawarkan sudah lagi menawarkan lahan yang pas deh gitu ya daripada bikin susah orang kalau yang gak punya purpose mendingan nunggu disitu akan datang waktunya so you might as well stay there wait there wait there so karena yang paling saya gak yang paling saya kasihani adalah orang-orang yang sudah melalui satu periode tertentu dalam pekerjaan bukan karir ya dan pada ujungnya setelah sampai di finish line setelah pensiun atau setelah melalui certain stage dimana semua orang memberikan tepukan tapi dia sendiri merasa kosong what was that saya benar-benar hidup atau enggak ya jadi jangan sampai kita membiarkan diri kita ada dalam situasi seperti itu sudah banyak yang terjadi tapi jangan jadikan itu sebagai diri kita our perception will create our own reality dan kalau ditanya sih ya kalau soal bicara creator itu ya what is it that God wants from us he just want you to be you ada enggak dua orang di ruangan ini yang sama persis so tapi ada enggak dua orang di dunia bahkan yang sama persis ada gak ada if you are unique that means another word of unique itu apa thank you special special you are special you are special for your own purpose udah yakin belum udah peduli belum oke so be the ultimate you dan seolah itu saya tapi di sisi lain kalau masih ada lagi yang nanya ya ngintilin renin terus nanya passion saya apa mas kira-kira nah kalau lo kagak tau apalagi gue iya kan so pertama yang saya ingin challenge anda adalah misi 21 apa itu misi 21 very simple I challenge you to do one new thing just one one new thing every day selama 21 hari berturut-turut if you break on the 20th day what will happen balik ke hari pertama terus aja oke apa new thing bisa ketemu orang baru bisa coba masakan baru tapi pilih yang awesome levelnya rada gede gitu coba bersihin monas gitu kan itu itu awesome levelnya itu tinggi jadi jangan cuman ya saya coba makanan padang di sini ya oke lah come on dalam waktu dekat insya Allah ini akan menjadi sebuah inisiatif digital yang bisa diunduh dimana saja untuk memastikan anda mencoba sesuatu yang baru this will create an avenue you've never dream of oke dan remember to always be honest with what you feel when you do that new thing seringkali kita melakukan hal baru tapi gak sadar saya mau anda benar-benar sadar dan saya mau anda benar-benar menuliskan pengalaman yang baru dan apa yang dirasakan saat mencoba hal-hal baru itu try it oke kalau gak suka gak apa-apa bilang aja gak suka jangan marah-marah besoknya coba lagi yang baru oke 21 new days 21 i want you to donate 4 hours every week and last but not least ya yang harus dipahami adalah what's your next big thing don't just live day by day what will be your next milestone today is my milestone sampai sakit perut sampai kemana-mana my milestone for the day ya kan for the week tahun depan akan ada lagi bagaimana dengan anda i challenge you to think of something big something big challenge yourself the bigger it is the better karena apabila kita melakukan itu semua kita akan menjadi lebih dekat dengan apa yang disebut sebagai passion purpose dan values ujung-ujungnya buat apa not my happiness no your happiness okay last but not least last question are you the person you want yourself to be if the answer is yes congratulations keep on doing it if the answer is no i can give you the number of sunday gue yang sleep thank you thank you Terima kasih.